assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel youtube umiza dan kitchen di video kali ini Umi mau buat kue mangkok dengan menggunakan tape singkong rasanya tuh jadi enak banget lembut dan berongga banget rasanya manis dan juga gurih ini bisa juga jadi ide jualan dan buat kalian yang penasaran dengan takaran gelas dan takaran sendok disini Umi akan sebutkan bagaimana menggunakan takaran gelas dan bagaimana menggunakan takaran sendok ya Nah penasaran kan gimana cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment channel youtube umiza dan kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih siapkan 250 gram atau seperempat kilogram tepung beras jika ditakar menggunakan sendok makan satu sendok makan penuh seperti ini enggak terlalu tinggi ya ini beratnya itu sebanyak 10 gram jadi enggak terlalu menggunung dan jika ditakar menggunakan gelas satu gelas peres lurus dengan bibir gelas itu beratnya sama dengan 100 gram tapi tidak dipadatkan ya jadi nuangnya seperti biasa jangan ditekan-tekan dan kalau 250 gram maka jadinya itu sebanyak dua gelas peres dan setengah gelas belinding seperti ini dan untuk takaran gula pasirnya sebanyak 190 gram atau sebanyak 12 setengah sendok makan jadi untuk takaran sendoknya itu tadi itu enggak terlalu menggunung ya tapi penuh gitu aja dan untuk takaran 190 gram menggunakan gelas itu satu gelas penuh seperti ini jadi peres juga sebanyak 190 gram ini ya jika ditakar menggunakan gelas dan untuk tapi singkongnya itu sebanyak 100 gram 100 gram itu sama aja dengan dua potong tapi singkong seperti ini ini ukurannya yang satu agak besar dan yang satu itu agak kecil kalau ukuran sedang-sedang ya mungkin sekitar tiga potong tapi singkong udah dibuang serat setengahnya ya sebanyak dua potong tapi singkong Hai selanjutnya tapi singkongnya ini biar halus mau saya saring menggunakan saringan seperti ini kalau nggak disaring biar cepat bisa juga dihancurkan menggunakan sendok ya atau garpu yang penting benar-benar terlumat halus Hai lanjut untuk buat adonan dari kue mangkoknya siapkan wadah lalu masukkan tepung berasnya tadi sebanyak 250 gram atau 2 gelas peres lebih setengah gelas blimbing seperti ini ya kemudian masukkan tape singkongnya yang sudah dihaluskan tambahkan dengan 250 mili air jika ditakar menggunakan gelas itu satu gelas penuh gelas blimbing seperti ini dan ditambah lagi dengan batas garis bawah gelas blimbing seperti ini ya ini sebanyak 250 mili yang 50 mili kita sisihkan dulu selanjutnya kita mixer dulu adonannya sebentar aja dengan menggunakan speed paling rendah agar tepungnya itu nggak bertaburan kemana-mana ya jika adonan sudah mulai tercampur masukkan sisa air yang 50 mili tadi kita mixer hingga semuanya tercampur rata dan jika semuanya sudah tercampur rata masukkan 50 gram tepung terigu takarannya sama ya setengah gelas blimbing seperti tadi kita karena menggunakan sendok seperti ini jadi asal penuh aja nggak terlalu menggunung sebanyak lima sendok makan dan mixer lagi selama tiga menit hingga semuanya halus dan tercampur rata setelah dimixer selama tiga menit bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu lalu masukkan gula pasir satu gelas penuhnya ini tadi sebanyak 190 gram atau 12 tengah sendok makan lalu ini dimixer lagi menggunakan speed paling tinggi selama 10 menit hingga gulanya larut dan adonannya itu menjadi halus ya untuk tepung terigunya itu bisa langsung dimasukkan berbarengan dengan tepung beras dan juga air serta tape nya ya jadi nggak perlu menunggu di mixer bisa langsung dimasukkan jadi satu setelah 10 menit dimixer adonannya udah halus dan gula pasirnya juga udah larut selanjutnya ini bagian pinggiran baskomnya harus kita kerok menggunakan spatula karena ada butiran dari tepung dan juga tape nya kalau tidak dihaluskan lagi nanti bisa membuat bintik-bintik yang akan tidak membercantik dari kue yang sudah jadi ya tambahkan dengan setengah sendok teh garam satu sendok teh pasta talas atau pasta taro mau diganti dengan pasta yang lainnya juga boleh pasta pandan ataupun yang lainnya atau pewarna biasa juga boleh ya 250 ml santan saya ambil dari satu bungkus santan instan dan dicampur air hingga totalnya mencapai 250 ml jika ditakar menggunakan gelas itu satu gelas penuh seperti ini dan sisanya itu digaris bagian bawah dari gelas belimbing seperti ini ya jadi sama dengan takaran air tadi selanjutnya ini dimixer dengan speed paling rendah jangan terlalu lama kira-kira setengah sampai satu menit aja hingga tercampur rata nah ini warnanya kayaknya kurang cerah saya tambah lagi dengan pasta taro nya lebih baik ditambahkan lagi itu dengan pasta warna ungu ya jadi nanti warnanya lebih cantik ini saya ngasihnya tadi agak kurang karena saya kira udah cukup ternyata warnanya masih pucat lalu tambahkan dengan satu setengah sendok teh ragi instan kemudian ini kita mixer lagi hingga tercampur rata kira-kira setengah menit aja menggunakan speed paling rendah ya setelah kira-kira setengah menit ini udah cukup bisa dimatikan mixernya selanjutnya tutup rapat adonan boleh menggunakan plastik urap ataupun tutup panci biasa dan diamkan adonan selama 45 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat ya atau tergantung cuaca jika masih kurang waktunya itu boleh ditambah lagi setelah 45 menit ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat karena cuacanya tadi cukup panas aduk-aduk nah ini adonannya sudah mengembang berbusa seperti ini selanjutnya siapkan wadah lalu ambil sedikit adonan tambahkan 1 sendok teh baking powder kalau pakai baking powder double acting boleh setengah sendok teh aja ini baking powder yang biasa diayak ya kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata pastikan baking powdernya benar-benar terlarut dan rata setelah diaduk beberapa saat adonannya akan semakin terlihat mengembang dan putih seperti ini ini artinya baking powdernya itu sudah terlarut dan tercampur rata ya lalu kita masukkan lagi adonannya sedikit demi sedikit dan diaduk lagi hingga tercampur rata lakukan seperti itu terus menerus hingga semuanya adonan itu habis dan tercampur rata dengan baking powder ya sebelum dituang ke dalam cetakan adonannya harus disaring terlebih dahulu dan untuk sisa adonan ini jangan diletakkan di dalam cetakan ya biarkan tetap di dalam wadah baskom seperti ini dan sebelumnya saya sudah panaskan kukusan ini air kukusannya juga sudah mendidih dan cetakannya itu sudah saya panaskan selama 10 menit biar nanti nggak lengket sewaktu kuenya itu dilepaskan dari cetakan lalu tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh dan ini dikukus selama 30 menit menggunakan api besar dan kalau menggunakan kukusan seperti ini jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar wap airnya nggak jatuh ke dalam adonan setelah 30 menit buka tutup kukusan ini kue mangkoknya udah mateng lumayan mekar ya walaupun nggak bisa mekahnya pecah gitu tapi ini udah lumayan udah berhasil untuk membuat kue mangkoknya dan saya juga pakai kukusan seperti ini ini sudah mendidih dan cetakannya sudah saya panaskan selama 10 menit biar nanti kuenya nggak lengket kemudian tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh dan ini dikukus selama 30 menit menggunakan api besar dan kalau menggunakan kukusan seperti ini tutup kukusannya nggak perlu dilapisi dengan kain ya karena kan udah ada lubang uap airnya jadi nggak khawatir uap air akan menetes ke adonan ya setelah 30 menit ini kue mangkoknya udah mateng ini juga udah mekar bisa pecah seperti ini karena memang kalau buat kue mangkok itu ya gampang-gampang susah ya kadang bisa pecahnya itu bagus kadang juga hanya mekar biasa nah seperti ini hasilnya ini hanya beberapa aja yang saya pajang disini ya dilepaskan juga sangat mudah tapi untuk melepaskan pastikan kue mangkoknya udah bener-bener dingin ya sehingga nanti nggak lengket dicetakan jadi hasilnya bisa mulus ini belum dimakan aja baru dipegang seperti ini ini tuh udah kerasa kalau ini bakaran lembut banget jadi teksturnya tuh sangat ringan nggak padet gitu seperti ini ya sangat mudah dilepaskan dari cetakan dan ini tadi ada dua warna yang pertama tadi itu warna yang belum saya tambahkan lagi dengan pewarna warna ungu jadi warnanya sedikit pucat tapi walaupun pakai pasta tarut juga kalau memang pakainya banyak kira-kira satu sendok teh itu sudah cukup ungu ya ini tadi saya pakainya itu sekitar cuma setengah sendok teh jadi kurang bagus warnanya nah ini yang saya tambahkan dengan sedikit pasta ungu jadi seperti ini warnanya cantik banget nah ini dia hasilnya kue mangkok dengan tape ala umizadan ya hasilnya sangat memuaskan sekali bisa mekar bisa pecah ini enak banget dinikmati menggunakan kelapa parut ya yang dikukus dengan garam akan nambah gurih lagi dan sekarang waktunya saya untuk nyobain kue mangkoknya seperti ini ya jadi walaupun seperti ini ini sudah tergolong berhasil karena bisa mekar dan hasilnya juga sangat lembut dan empuk seperti ini seratnya berongga banget dan rasanya sangat lembut manis dan empuk banget ini enak banget kalian wajib coba resep ini ya dan jika mau dijual seribuan ini pakai cetakannya yang kecil-kecil ya yang tingginya itu 3 cm dengan diameter 4 cm jadi nanti hasilnya bisa melimpah wangi aroma taronnya ini benar-benar kecium dan enak banget mantap nah buat teman-teman semuanya selamat mencoba ya semoga berhasil ikuti resepnya dengan baik dan juga cara pembuatannya semoga sukses dan buat kalian yang suka dengan video saya silahkan share ke teman-teman kalian ya jangan lupa subscribe like, komen, channel youtube umizadan kitchen terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati